huwa alladhi anzala alaih stop alladhi a apa hukumnya ini adalah mat jaizmumfasil anzala an an itu ikhfa 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 ikhru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat datang kembali di ngaji mania mantap mancing setelah kemarin kita belajar tentang hukum roh hari ini kita mau belajar lagi nih ya kita mau belajar apa nih pos dad kita belajar mat mat ya mat itu banyak banget ya mat ya pos dad mat lumayan ada 13 ada 13 yang apa jadi mat terbagi 2 ntar lebih jelasnya kita siap pos dad langsung aja hari ini kita belajar tentang mat bukan itu ya artis itu pos dad siapa itu mat sholar itu masih hidup ya masih mas dad alhamdulillah panjang umur lah sehat kita bukang bubur naik kaji ya bukang bukang naik kaji bukajai bajuri iya lucu banget tuh bukajai bajuri tuh siapa tau nonton halo bang mat sholar lanjut pos dad kita inget-inget dia menurut panjang umurnya amin amin kita belajar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 wahdah sadaq wa'adah wa nasur abdah wa'adzah jindah wa'adzah mal ahzah wa'adzah alhamdulillah 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 alamin bang hibzi masya Allah ini insya Allah menemani saya emang hibzi doang sih gak dinamani lagi banyak mas dad temannya banyak masya Allah ini kita sekarang belajar tentang mad 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 apa itu mad panjang mad kan panjang mad itu terbagi 2 kita belajar hukum mad mad bahasa arpnya mad nimdal mad terbagi 2 oke yang pertama namanya mad tobiri tobiri mad tobiri yang pertama yang kedua namanya mad farai farai apa tobiri itu apa itu tobiri itu terserap dalam bahasa indonesia namanya tabiat tabiat sifat sifat kebiasaan kebiasaan jadi tabiat ini artinya asli asli dia bahasa arab bahasa indonesia artinya asli orang kan tabiatnya udah aslinya begitu maksudnya tuh orang kan serap bahasa indonesia kan mau diapain juga mau diapain juga udah begitu ya udah begitu gak gak bisa diubah udah tobiri tobiri asli dia asli kalau farai itu artinya cabang dia cabang artinya farun tuh cabang kalau bahasa arab tuh dasar tuh namanya asas dia bercabang namanya furuk makanya kalau dalam mahamin hukum islam tuh ada dia usul ada furuk ada usuluddin ada furukuddin mana dia yang menjadi dasar agama mana menjadi cabang agama sekarang kita belajar mad mad tuh tobiri dan farai mad asli itu asli nih kan dia asli mad tobiri nah dia cuma begini patokannya misalnya ba fatha setelah fatha alib udah gitu mad tobiri ba bi setelah kasroh ada ya bu 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 setelah domah ada wa mati setelah ya ada alib setelah setelah ba ada alib ini fathah pertama fathah setelah fatha alib itu mad tobiri setelah kasroh ada ya mati ya mati itu mad tobiri setelah kasroh setelah domah ada waw mati itu mad tobiri udah mad tobiri cumin doang babi bu ta ti tu ta ti tu tu sa si su sa si su da di du ja ji ju ja ji ju panjang berapa dibacanya dibacanya dua harokat dua harokat harokat dua harokat nih dia dua harokat tuh satu alib satu alib tuh dua harokat nih dua harokat ba 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 ya sebenernya satu harokat dua harokat tuh tergantung konsistensi kita kita banyak kurang nih dua harokat kita misalnya ba itu dua harokat misalnya konsistensi kita ba ya itu konsistensi yang penting kita setiap ada mat tobiri bacanya segitu segitu ya gitu yang penting berarti bukan acuannya adalah detik sekian detik enggak gitu ya sebenernya kalau buat memahami pemula pemula itu dia hitungannya hitungan detik misalnya dua harokat tuh dua detik tek 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 ba nah oke jadi gitu hitungannya kalau seandainya dia hitungan ketukan ke atas atas naik turun ba gitu berarti ba gitu berarti oke ya jangan sampai kadang-kadang ada orang satu harokat tuh naik turun ba jadi dua panjangan makanya pentingnya dua detik itu dua harokat satu harokat ada dua harokat itu dua detik misalnya ba itu nanti untuk membedakan antara dia apakah mad tobi ini atau nanti kita bertemu dengan ada nanti yang dibaca cuma satu setengah harokat namanya lin 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 oke satu setengah harokat satu setengah harokat namanya lin itu gimana nakernya tuh misalnya gini maliki yaw yaw itu lin karena dia cuma satu setengah harokat maka dia tidak termasuk bagian dari man tulisannya l-i-n gitu iya lin lin bahasa arahnya oh lambiana oh lambiana kalau dia di akhir di akhir bertemu wakaf baru dia disebut dengan mad mad lin kenapa karena dibaca lebih dari dua harokat dua atau lebih dari dua harokat misal li ila fi quraish boleh tuh oh ngerti karena dia wakaf li ila fi quraish bisa dua harokat karena memang misalnya yang pentingnya konsisten misal dibaca empat harokat li ila fi quraish ila fi him rehala tashita iwakso'i kempat juga konsisten setiap di ending setiap di ujung wakafnya oh lin itu ya madlin kenapa? karena dia ketemu wakaf tapi kalau di tengah-tengah ayat dia tidak termasuk bagian mad ini saya diajarkan oleh guru saya nih dokter muhsin salim beliau mengajarkan kalau di tengah ayat itu bukan madlin kenapa? karena dia dibaca tidak sampai dua harokat kayak tadi iya maliki yaw 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 itu cuma satu setengah maliki yaw oh belum sampai dua yaw langsung maliki yaw langsung maliki yaw gak boleh maliki yaw maliki yaw gak boleh maliki yaw baru satu setengah karena dia satu setengah maka dia bukan dari bagian mad disebutnya hanya lin jadi mad mad itu ada mad tobe'i cuma satu sudah mad tobe'i aslinya begini karena nanti di Al-Quran kita akan menemukan ini banyak bahkan setiap ayat kita akan ketemu mad tobe'i pasti ada dia mad tobe'i kemudian yang kedua ini mad far'i mad far'i mad cabang karena dia bercabang dia berjumlah 13 buset banyak banget buset jumlah 13 karena dia far'i 13 apa aja tuh banyak ada mad wajib mutasil mad ja'iz mutfasil mad iwat mad badal mad tamkin mad arid lisukun mad lazim harfi musyabba mad lazim muhfafaf banyak lah harfi muhfafaf banyak banyak nanti kita pelajarin satu persatu ya disementaranya dulu jadi mad terbagi dua mad mad itu mimdal mad tobe'i dan far'i biar gampang lah ada mad tobe'i mad far'i mad tobe'i itu mad asli bacanya kalau dia setelah fathah ada alif setelah kasroh ada yak sukun setelah doma ada waw sukun itu mad tobe'i yang ini kedua mad far'i ada 13 cabang ada 13 sekarang saya bahas hanya dua aja dulu ya dua dulu boleh mad far'i mad far'i yang pertama karena mad far'i ini ada 13 mad far'i kan cabangnya ada 13 ada 13 yang pertama kita bahas tentang mad wajib muttasil wajib muttasil artinya apa tepuk ini yang pertama mad wajib muttasil mad wajib muttasil mad wajib muttasil atau saya terus bahas ini aja biar gampang wajib muttasil mad wajib muttasil apa itu mad wajib muttasil kalau kita paling gampang gini ya kalau kita menemukan di dalam Al-Quran seperti ini nih karena kan ada kayak alis yang dibaca di maharokat alif lam memang gitu-gitu nanti beda lagi oh beda lagi ya oh beda kasus lagi nanti kita menemukan lagi misalnya kita menemukan kata ja 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 ya panjang misalnya ja 5 harokat ya bosat ya 5 harokat karena dia alis dia 5 harokat tuh ya kenapa ini mad wajib muttasil ya dia dibaca 5 harokat dia wajib 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 itu maksudnya wajib 5 harokat dia wajib 5 harokat ini mad wajib muttasil 5 harokat syaratnya cirianya apa dia ada alisnya tuh yang kedua dia nih dalam satu kata oke kalau dalam bahasa Arab namanya satu kalimah ya kalau bahasa Arab kalimah tuh kan kata kalau bahasa Indonesia dia dalam satu kata satu kata tuh satu kata gitu dalam satu kata begitu lah kalau mad wajib muttasil satu kata iya ini kalau kita gak bisa panggil sih kalau kita belum contohin nanti kita contohin dalam bahasa nah yang kedua ada yang kedua biar gampang ini membedakan nih ada yang kedua med jais med jais jais munfasil 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 nah jais munfasil jais munfasil jais munfasil apa bedanya jais munfasil dia sama seperti ini tapi dia ada dua kata kalau ini satu kata satu kata ya di satu kata yang sama ya di satu kata aja ada tanda ini oke satu kata yang kedua yang kedua sering satu kata biasanya menandainya tuh dia hurufnya hamzah dia satu kata yang kedua hamzah kalau ini nanti saya harus buka quran kalau ini maja maja izmunfasil dia ada dua kata dua kata saya belum kasih contoh nih ya yang kedua biasanya dia bukan hamzah hurufnya tapi hurufnya alif hurufnya alif gimana coba ini saya belum dapat contohnya bingung saya juga nih langsung langsung otak langsung ini kemarin kemarin kita buka ini lah alquran kita buka qurannya oke kita buka surah dari amron ayat kedua betul gak itu betul betul Allah ilah karena ketemu alif ya itu berarti dia jais coba cari contoh lain biar gampang teman-teman memahaminya ayat 6 coba ayat 6 la ilah oh yang itu huwal huwal ladhi yusawirukum fil arhami kaifa yasha kaifa yasha itu wajib mutasir kenapa karena dia dia satu kata dan hamzah iya dan dia hamzah sebenarnya sih dalam usap yang lain hamzah muharif sama cuma memang harus kitanya faham itu dia satu kata atau dua kata oke sekarang ayat 7 nya coba ayat 7 ya yang mana bosat ayat 7 nya yang pertama huwal ladhi juga huwal ladhi anzala'a apa stop hal ladhi nya ada ada tanda alifnya gak iya ada habis itu huruf apa huruf alif dua kata dua kata kan hal ladhi dan anzala'a iya saya contohin gak iya misalnya huwal ladhi nah disini huwal ladhi angzala'a nih huwal ladhi ada haaa angzala'a satu kata nih al ladhi sama angzala'a dua kata jahizmun pasil itu dia dua kata terus setelah ini ketemunya alif kalau ini satu kata jah jah ini satu kata nih setelah alif ketemunya hamzah jelas ya mungkin buat biar teman-teman di rumah juga paham kasih tau artinya juga oh iya nih nih jini kalau jah itu artinya datang datang udah datang datang jah atau ini datang jah ya satu kata kan cuma datang doang nah ini dua kata dua kata yang bertemu huwal ladhi nah dia al ladhi yang yang disini al ladhi itu artinya yang ya gimana al ladhi itu artinya dia yang dia yang yang apa gitu kan tergantung bukan yangnya wali ya bukan jadi al ladhi al ladhi itu yang 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 angzalah itu menurunkan dia yang menurunkan jadi dua kata beda ya ya menurunkan yang menurunkan al ladhi angzalah jadi kan dua kata tuh ya kan maka dia masuknya majaiz namanya majaiz munfasil kalau satu kata dia wajib munfasil beda tuh wajib munfasil jahiz munfasil munfasil wajib temannya munfasil kalau jahiz temannya munfasil simple ini baru dua ini tapi paustad kayak yang paustad bilang tadi kita berarti harus tahu katanya ya ada gak kasusnya abis ini nih abis apa ini tanda apa namanya paustad alis saya memahami itu aja abis tanda alis ini ketemunya huruf lain gitu paustad tapi dia misalnya dua kata ada bisa juga berarti ada huruf lain tapi dia gak masuk bagian ini oh beda oh berarti beda beda cabang lagi beda lagi nanti-nanti kita kita jangan langsung pelan-pelan berarti ini aja dulu jadi fokus disini dulu oke seru masih banyak masih dari sebelas nanti apa hukumnya itu ada juga ada kol-kolanya oh iya waktu itu ya kita ayinnya juga ada ikhfanya iya kan dia ayinun tangin bertemu sod maka ikhfa jadi sementara ini dulu nih jadi emad itu ada dua ada emad tobi'i yang asli itu karena kita banyak itu yang kedua emad far'i yang cabang baru dua nih kita bahas emad wajib mutasil emad ja'id mutfasil sekarang kita buka quran iya siap posternya kita buka quran oke alimron ayat keberapa tadi tadi tujuh ya sekarang lapan sekarang delapan ayat tujuh aja dulu kita buka tujuh banyak nih iya dari mana paustad dari awal huwa alladhi anzala alai stop alladhi a apa hukumnya ini adalah mat ja'id mutfasil anzala an an itu ikhfa 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 aduh ikhfa aja nanti kita bahas lagi oke bahas lagi nanti ya maksudnya anzala alaika alay alay itu lin oh itu lin lin jangan disebut madlin karena dia dibaca cuma satu setengah harokat yang dimaksud dengan mad itu yang dibaca dua harokat atau lebih oke kalau dia gak sampai dua harokat dia tidak termasuk mad oke maka disebutnya cukup dengan lin alay kal ki alay kal al-qomariyah inget gak oh iya bedanya al-qomariyah asyamsia kalau al-qomariyah itu dia bertemunya itu hurufnya itu apa disebut gitu kalau al-qomariyah itu nyambung alamnya gak tersebut langsung ke huruf setelahnya iya betul alay kal sambil dites juga ternyata min hu min hu itu is har is har saya berarti kalau mau syuting harus nonton lagi yang sebelum-sebelum gak apa jadikan original tanpa rekayasa tanpa rekayasa ayatum 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 matobi matobi iya ianya juga ianya matobi juga tum tum kamar tanwin bertemu mim tanwin bertemu mim ayatum itu irkombi bihuna 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 gue jebak sekarang bang ini kayak tanya ilmu dapet duit dapet duit nanti enggak nih kata yang nonton ayo lho bang lo yang belajar lo yang lupa saya lupa astagfirullah kamatun kamatun hun na izhar tanwin bertemu ha iya hun gunna gun gunna 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 ingat kan non bertasdid gunna gunna um mimnya gunna juga iya ummul kitab biwa ukur ummul kitab biwa ukur mutashabihat kenal bihat hames hames ya iya kemarin yang ada justisnya gitu ada tiga doang kan ktp kta mafa hames hames faam maladi nani mat ya faam maladi ladinya matobi terus fi nafi kulubi matobi matobi juga kulubi kulunya matobi juga iya bihim bihim zayrung fayat tabi nama ini mat tabi juga matobi juga matasha matobi juga matobi juga bah minhub 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 minhunya apa minhunya izhar minhub tirho al ini apa tuh wajib matwajib mutasir mutasir berapa lima harokat minhub tirho al fit nati wab tirho baca lima harokat ya dibaca lima harokat wajib mutasir lagi nah wab tirho a itu matwajib mutasir lagi ata wi li oke terus nah matwajib Mufasil, kenapa? Karena dia bertemu dengan dua kata, takwilahu dengan illa, iya kan, illa, takwilahu dengan illa, dua kata kan Oh berarti ininya itu gak harus, gak harus fatah ya Pak Sata? Iya, gak harus fatah Oh ini kan doma, doma, kasro Kasro, i-nya kan, i kasro Wilahu yang hunya itu loh Pak Sata? Oh iya, gak harus fatah Yang penting setelah ada tanda itu, dia setelahnya, kalau dia, kalau sebenarnya, kalau patokannya Hamzah atau Alif, itu juga gak tepat juga Kebanyakan, kalau musab cetakan Indonesia, itu Sebenarnya patokannya adalah satu kata atau dua katanya Itu patokan yang terbagus, terbaik lah itu patokannya Ini kan dua kata tuh Bang Ibu Ziti ya Terus ada lagi nih, satu lagi Itu mat asli Mat asli Mat tabi Fil ilmi yaquluna amanna bih Kullum min indi rabbina Terus Wama yadzakkaru illa ulul albab Ila Itu mat Kan dua kata Ila sama ulul Oh iya, matjaizmon fasil Matjaizmon fasil Ila Oh iya Ila Oh iya Ulul albab Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal Inget ya, bedanya itu doang tuh Simpel banget sebenernya Oh iya, kalo ditanyain di episode berikutnya ya lupa juga Ini kita baru bahas dua nih Masih ada sebelas lagi Pas setes Sebelas lagi Ada lagi tuh, ini udah pacabangnya Ntar ada cabangnya lagi tuh, mas silahnya ada cabangnya lagi Mas silah tolong Oh dari tiga belas cabangnya masih ada cabang-cabangnya lagi Iya tuh, kayak mas silah kan ada dua Oh berarti banyak ya cabang-cabangnya Jadi, wuhh Seru nih ya Seru nih ya Kita nanti masih ada sebelas cabang lagi dari matfari yang kita bahas Sementara hari ini kita ngebahas itu dulu ya pas setnya Ada mat tobi i, ada matfari, asli ada cabang Sebelum saya lanjut, mat itu artinya panjang Oh Rupa saya nih Mat itu artinya panjang Makanya lin yang di tengah-tengah ayat nggak disebut mat Karena tidak panjang Tidak panjang Tadi kalo kata Pak Ustadz syaratnya harus dua rokat atau lebih ya pas setnya Atau lebih, itu baru masuk mat Oh, ada nggak yang selain dua atau lima? Karena kan yang saya tahu itu cuma dua dan lima tuh pas setnya Yang kayak tiga gitu-gitu aja Jadi ada dua Kalo di bukunya dosen saya nih Doktor Muqsin Salim Nah, beliau mengatakan Biasanya itu dua, empat Kayak misalnya menarik li sukun Itu dua Atau empat Atau lima atau enam Oh, oh iya Juga ada yang enam tuh Ada yang enam Ya tergantung Karena hitungan lima dan enam tuh Kayak misalnya imam Imam-imam yang misalnya baca Al-Fatihah Dia bisa jadi empat, bisa lima, bisa enam tuh Oke Alhamdulillahi Rabbil Alamin Oh, tergantung juga betul Al-Rahmanir Rahim Al-Rahmanir Rahim Al-Rahmanir Rahim Ada gitu Dia kan harus konsisten Kalo di ayat pertama, empat, ya Ayat kedua, empat juga Ayat ketiga, empat, harakat juga Terus, dia ketemu Ahmad Ar-Ruskur, empat juga Konsisten Yang keduanya terlalu lama gitu Iya gak boleh Kayak misalnya konsisten Tobi kita Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahman Maknya nih dua harakat nih Al-Rahmanir Rahim Al-Rahmanir Rahim Maliki Maknya Jadi dua harakatnya Hitungan dua harakat Semua konsisten dua harakatnya Dua harakatnya ketukan seapa Dia harus konsisten Di awal Di awal Begitu berarti seluruhnya Semua Mat Tobi segitu Panjangnya Jadi konsistensi itu Gitu Oke nanti Kita pelajari lagi di berikutnya ya Kalau gitu Buat teman-teman Ngaji Terima kasih sudah menonton Ngaji Mania kali ini Kita akan lanjut Besok Bahas tentang Mat Fari lagi Yang ada Sisanya berarti Ada 12 cabang 11 Oh, 11 cabang Tapi juga kayaknya gak mungkin Satu episode juga ya Gak mungkin ya Jadi masih lanjut lagi ya Terima kasih sudah nonton Ngaji Mania kali ini Semoga bermanfaat Silahkan di-share sebanyak-banyaknya Di sosial media kamu Kita ketemu lagi di Ngaji Mania berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati